Halo sahabat Kompas TV, ketemu lagi sama saya Dea Davina. Saatnya kita update 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini di Top 3 News Kompas TV, hari Senin 8 Februari 2021. Penasaran dari berita apa aja hari ini? Tonton videonya sampai selesai dan buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya ya dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat berita terupdate dari Kompas TV. Berita yang pertama sahabat Kompas TV, sejumlah lansia hari ini menjalani vaksinasi COVID-19 menggunakan vaksin Sinovac. Bagaimana jalannya vaksinasi perdana untuk para lansia hari ini? Berikut informasinya untuk Anda. Penyuntikan vaksin Sinovac COVID-19 untuk para lansia dimulai hari ini. Ada 15 guru besar, profesor, dan dokter senior yang berusia 60 tahun ke atas mengikuti vaksinasi di RSCM Jakarta Pusat. Proses penyuntikan berlangsung sama dengan vaksinasi pada umumnya, yakni diawali dengan screening kesehatan, penyuntikan, dan proses observasi setelah vaksinasi COVID-19. Namun bedanya, vaksinasi dosis kedua akan diberikan 28 hari setelah dosis pertama bagi para lansia. Sementara, bagi vaksinasi COVID-19 bukan lansia, dosis kedua diberikan setelah 14 hari dosis pertama. Berita selanjutnya, penyanyi dangdut Ridoroma menyampaikan permintaan maafnya karena dirinya kembali ditangkap akibat kasus narkoba. Penyanyi dangdut Ridoroma kembali diciduk polisi atas kasus penyalahgunaan narkoba. Ini kali kedua Ridoroma ditangkap karena kasus narkoba. Sebelumnya, anak Raja Dangdut Roma Irama ini ditangkap pada tahun 2017 lalu dalam kasus narkoba berjenis sabu. Ridoroma pun meminta maaf atas kasus narkoba keduanya ini. Ridoroma menyatakan dirinya ingin sembuh dari ketergantungan narkoba yang dialaminya. Ridoroma muncul dari ketergantungan narkoba. Yang ketua Ridoroma mentinggal di ketergantungan narkoba. Ridoroma berjenis sabu. Ridoroma nyaman uang totu. Saya mau maaf kepada Yang terutama Pak Uya saya Bapak 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 Bapak-bapak Bapak-bapak terjadi Bapak-bapak 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 Saya Saya ingin simak dan Selain Saya ingin Bapak-bapak 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 Berita yang terakhir Soal PSBB DKI Jakarta Yang akan kembali diperpanjang Oleh Gubernur DKI Jakarta Menurut Anies Baswedan PSBB DKI Jakarta Akan kembali diperpanjang Hingga 2 minggu ke depan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Memastikan Pemprov DKI Jakarta Akan kembali Memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar Atau PSBB Di Ibu Kota Hal tersebut Disampaikan Anies Saat menghadiri Diskusi virtual hari ini Menurut Anies PSBB akan diperpanjang Mulai hari ini 8 Februari Hingga 2 pekan ke depan Anies juga mengatakan Perpanjangan ini Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penerapan PPKM Berbasis Mikro Dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Sahabat Lompas TV Itu dia tadi 3 berita terpopuler Yang terjadi hari ini Saatnya saya Dea Davina Pamit undur diri Tapi sebelumnya Jangan lupa Like, Comment Dan juga Share video ini ya Sampai ketemu lagi Di Top 3 News selanjutnya Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.